Acara ini dipersembahkan oleh Kami bangga, turut membangun Indonesia yang lebih baik Kencana, ahlinya Bajaringan Selamat sore, inilah perjalanan Koper Lebaran 2023 Persembahan Kencana, ahlinya Bajaringan H plus 3 Lebaran Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya Terus dipadati masyarakat yang melakukan perjalanan Kembali ke kota asal dengan menggunakan moda transportasi kapal laut Mudik dan balik menggunakan kapal Masih menjadi salah satu moda transportasi favorit bagi masyarakat Dengan berbagai alasan dan pertimbangan Dari data per hari ini, di Pelabuhan Tanjung Perak Tercatat sebanyak 109.898 penumpang Dengan rincian 81.811 penumpang turun Dan 28.087 penumpang naik Jumlah ini meningkat Sebanyak 33,73% dari tahun lalu Di periode yang sama Yaitu 82.176 orang penumpang Dengan rincian 60.402 penumpang turun Dan 21.774 orang penumpang naik Sementara untuk tujuan favorit Yakni Indonesia Timur Seperti Makassar, Pontianak, dan Samarinda Serta beberapa kota lainnya Untuk mengantisipasi penumpukan Petugas telah melakukan berbagai upaya Seperti menambah personil gabungan Untuk berjaga Membuka pintu penumpang lebih awal Sekitar 5 jam sebelum keberangkatan Serta mengoperasikan Sekitar 10 kapal Tiap harinya Yang itu dioperasikan Sejak pagi hingga malam hari Lebih lanjut Berikut petikan wawancara kami Dengan Bapak Dhani Rahmat Agustian Selaku General Manager Kalimas Dan Terminal Penumpang Gapura Surya Nusantara Ya sampai dengan H3 ini Kita sudah melakukan beberapa Antisipasi mengingat Pembelajaran dari tahun 2022 kemarin Itu cukup berat bagi kami Terutama saat penumpukan-penumpukan terjadi Mau tidak mau Kita lakukan koordinasi Dengan pihak operator kapal Terutama kesiapan kapal Dan jikalau ada penumpukan Ataupun pembelian-pembelian tiket gusuh Kita sudah melakukan antisipasi Lebih dini Itu yang pertama Yang kedua Kami juga telah melakukan Beberapa perubahan SUP kami Terutama yang biasanya 2 jam sebelum kedatangan kapal Kita buka pintu GSN ini 5 jam sebelum datang kapal Mereka bisa masuk ke terminal penumpang Yang penting mereka sudah bertiket Untuk lonjakan sendiri Pak Mungkin hari ini seperti apa Pak? Ya sampai dengan hari ini Kita sudah mendapatkan floating Untuk 10 kapal Memang 10 kapal itu Rata-rata nanti sore hingga malam hari Dan tujuannya adalah ke Balikpapan Banjarmasin Sampai dengan Sampit Ini yang masih dengan hari ini Jadi memang rata-rata Kunjungan kapal Yang ada di Pelabuhan Tajuk Perak Paling sedikit 9 kapal Bisa hingga mencapai 16 atau 17 kapal perharinya Untuk kapal laut Memang masih menjadi andalan Untuk melakukan perjalanan mudik Dan balik Karena beberapa alasan Termasuk karena alasan Kenyamanan serta keamanan Kami juga telah memawancari Seorang penumpang Yang melakukan perjalanan Dari Kabupaten Lamongan Ke bau-bau Sulawesi Tenggara Yang nantinya akan menempuh Waktu sekitar 2 hari perjalanan Berikut petikan wawancaranya Setelah berlibur atau gimana Iya setelah berlibur Lebaran Alhamdulillah Ya Dua minggu lah disini Dua minggu disini Iya Kan kita juga harus masuk kerja Tapi sudah terlambat ini Kenapa baru pulang sekarang ya Karena jadwal kapalnya baru hari ini Iya Kan kita masuk hari ini sih benarnya Cuma Pak Jokowi Alhamdulillah Untuk ASN Polri sama Pak Gawesasta Bisa diperpanjang mudiknya katanya Pak sendiri ASN ya ASN ya Alhamdulillah Terus untuk tiket sendiri kemarin Bagaimana Tiket cukup lancar Kami langsung lewat online ya Langsung pelni Alhamdulillah tidak ada hambatan Meski dinilai baik Beberapa penumpang juga berharap Ada peningkatan kualitas pelayanan Seperti fasilitas dan kebersihan Di ruang tunggu Untuk meningkatkan kenyamanan Calon penumpang yang menunggu kedatangan Atau keberangkatan kapal Sementara Pihak pelabuhan Memprediksi Puncak arus balik Akan terus terjadi Hingga H Plus 10 Libur lebaran Pemirsa Bagi Anda yang melakukan perjalanan Selalu Berhati-hati Di jalan patuhi rambu-rambu Lalu lintas Ikuti arahan petugas Jika Anda lelah Manfaatkan res area Atau tempat istirahat Yang telah disediakan Semoga mudik Dan balik Anda Menyenangkan Demikian Koper lebaran 2023 Persembahan kencana Ahlinya Bajaringan Dari lokasi Saya Juli Susanto Dan kameramen Aris Rahmatullah Melaporkan Selamat sore Inilah komunikasi Perjalanan Koper lebaran Tahun 2023 Persembahan kencana Ahlinya Bajaringan Pemirsa Saat ini Saya berada Di stasiun Bangil Kabupaten Pasuruan Dimana Pada memasuki Arus balik Lebaran Idul Fitri Tahun ini Penumpang kereta api Di stasiun Ini mengalami Kenaikan Sejak Minggu Kemarin Dimana Masyarakat Akan kembali Ke daerah Tempat bekerja Setelah mereka Berlebaran Bersama keluarga Di tempat asalnya Dari data Stasiun Kereta api Bangil Jumlah penumpang Pada hari Minggu Mencapai 1047 orang penumpang Untuk hari Senin 1141 orang penumpang Dan hari Selasa 1842 orang penumpang Dan hari ini Rabu 26 April Sebanyak 1033 orang penumpang Dari data tersebut Kucak arus balik Di perkiraan terjadi Pada hari Selasa Tanggal 25 kemarin Penumpang Peningkatan penumpang Kereta api ini Didominasi Penumpang Kereta api lokal Seperti Kereta api Tujuan Malang Blitar Telungagun Kediri Dan Kertosono Rata-rata Mereka akan kembali Untuk bekerja Setelah beberapa Waktu lalu Kembali ke daerah asalnya Untuk Berlebaran Bersama Keluarga Dan sanak saudaranya Berikut Wawancara kami Bersama salah seorang Penumpang kereta api Amrullah dan Kepala Stasiun Bangil Tawan Mau balik ke Jakarta Balik ke Jakarta Sebelumnya pulang kampung Atau gimana Pulang kampung Pulang kampung Berapa hari di Pasuran Seminggu Seminggu Harus berunding Untuk kereta Itu bagus Pacar Pelaksanaan Untuk harus berunding Untuk KAI Itu bagus Minggu sudah ada peningkatan Untuk hari 1 Masih biasa Masih normal Untuk hari Minggu Senen Selasa Samarobor Ini Sekitar Seribu lebih Kalau saya mati Dari Sab Minggu Senen Selasa Repoh Itu kelihatannya Puncaknya di hari Selasa Itu ada dari Bangilu kurang lebih 1.842 Penumpang yang naik Dari Bangilu Untuk KA lokal Pemirsa Bagi Anda Yang akan melakukan Perjalanan Selalu hati-hati Di jalan Padui Rambu Rambu Lalu Lintas Dan ikuti Arahan petugas Jika Anda lelah Manfaatkan Area terdekat Untuk bersifirahat Semoga Perjalanan Anda Menyenangkan Demikian Keperlebaran 2023 Persembahan Kencana Ahlinya Bajaringan Dari Stasiun Kereta Api Bangil Kabupaten Pasurwan Abdul Majid Melaporkan Acara ini Dipersembahkan oleh 30 tahun lalu Kami merancang mimpi Dan terus melangkah Hingga hari ini Dengan dedikasi Dan komitmen tinggi Untuk menghasilkan Keputu yang berkualitas Tinggi Dan aman Terta memiliki Presisi ketebalan Konsistensi dari Waktu ke waktu Teruji Kualitas dengan Standarisasi Kami bangga Turut membangun Indonesia lebih baik Kencana Ahlinya Bajaringan Terima kasih telah menonton